Halo kawal antara, balik lagi di Barakateng, bincang-bincang antara kalpen. Nah, kali ini kita agak berbeda. Biasanya kita bincang-bincangnya di studio antara, kita balik on the spot. On the spot, bahas masalah kuliner. Dan kulinernya ini cukup spesial karena ini kuliner andalannya dari Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya. Saat ini kita bersama dua narasumber dari Swiss Bell. Yang pertama adalah Karina dan yang kedua adalah Seth Peter. Seth Peter ini orang di balik layar dimana kenikmatan dari kulinernya Swiss Bell. Betul, betul sekali mas Arief. Tuh iye, surah barah antara kalteng. Seth, bisa dijelaskan gak Seth, kalau untuk kuliner ini, kuliner apa saja dan ini sistemnya per periode atau bagaimana sih? Baik, untuk Kak Tulu, bentar mas. Ini apa nih, saya mandulnya. Mas Arief ya? Iya. Oke, mas Arief. Di sini kami menyadikan untuk olahan pastry ya. Lebih ke pastry dan juga ke bakery. Kalau pastry itu lebih ke cake. Kalau untuk seperti croissant atau denis atau pretzel, itu lebih ke bakery dan juga mantau. Jadi untuk hidangan ini ada setiap harinya. Ini setiap hari? Setiap hari. Dan kalau ini mantau di sini mungkin bisa mas Arief lihat ya, di sini kita ini adalah menu kami, menu oleh-oleh kami. Jadi bisa dibawa dalam keadaan frozen. Seperti itu. Pak, jadi ini sebentar dulu. Ini kan sebenarnya menu-menu yang ada di restoran Swiss Bell ya? Iya, benar. Tapi bisa jadi oleh-oleh juga. Bisa jadi oleh-oleh. Ini kalau menu andalannya yang mana? Ini berarti yang mantau ini? Menu andalan kita yang mantau ini. Dengan sapi lada hitam. Bisa dijelaskan enggak kenapa mantau ini bisa jadi menu andalan Swiss Bell? Oke, di sini menu mantau kita ambil itu dikarenakan dari teksturnya, dari breadnya yang mungkin kita jarang temukan di Kalimantan Tengah ya. Seperti itu Mas Arief. Jadi saya membawa ini yang jarang ada di sini. Seperti itu dengan olahan daging sapinya. Mungkin ada beberapa di restoran Chinese ada ya. Cuma untuk sebagai alakat. Tapi kalau untuk sebagai oleh-oleh, di sini belum ada. Makanya saya bawa ini. Tapi ini bisa juga disantap langsung ya? Bisa juga disantap langsung. Misalnya kalau customer datang, beli satu paket, mau langsung digorek, itu bisa. Ini bisa dikatakan salah satu menu favorit enggak di sini? Menu favorit. Menu favorit kita juga. Kita juga menjual perpisis. Perpisis itu maksudnya gimana? Jadi cuma satuan aja Mas. Jadi satu porsi itu tiga. Kita juga menjual seperti itu. Kalau yang satu paketnya isinya 10. Isinya sih ya. Kalau perpisis makan di tempat itu bisa ya? Tiga, tapi lebih kecil ukurannya. Seperti itu. Disesuaikan ya? Ya. Boleh nambahin dikit nih Mas Arief. Jadi memang kita menamakan si mantau ini adalah sebagai Danum Signature. Jadi kenapa Danum Signature? Ini adalah ciri khasnya Swiss Bell Hotel Danum. Yang mana dari keseluruhan hotel, kalau boleh kita bisa survei ini. Jadi hanya ada di hotel Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya aja yang menyajikan sajian dan, sorry, sajian mantau bersama dengan Sapilada Hitam gitu. Yang ada sih memang mungkin biasanya adalah mantau-mantau aja nih. Sapilada Hitam, Sapilada Hitam aja nih. Nah, setelah kita coba trial and error, tim kitchennya kita trial and error, ternyata si Sapilada Hitam ini tuh cocok juga nih. Kalau misalnya bisa digabungkan dengan si mantau-nya. Berarti ada ilmu cocok logi nih. Betul, ada ilmu cocok logi. Apalagi kan memang temen-temen kitchen kita kan memang bisa dibilang udah melanglang buana ke berbagai kota dengan berbagai rasa yang sudah pernah mereka olah gitu kan. Jadi setelah melewati trial and error, hasilnya lah inilah kita sajikan Danum Signature. Jadi ini ciri khasnya kita. Bicara cocok logi tadi, ini berarti bikin menu signature ini gak yang istilahnya ditetapkan dalam 1-2 hari seperti itu. Berarti ada riset, riset dimana ini? Apakah ke laboratorium? Atau gimana itu? Baik, kalau untuk riset ya kita mencoba dengan risipi-risipi kita sendiri ya. Nah, akhirnya kita cocok, kita setuju ini risipinya seperti ini. Nah, ini kan juga, saya sudah mendengar ya, memang banyak yang favorit dengan menu signature ini. Benar. Nah, dan kebanyakan kan juga orang-orang sini cocok dengan menu mantel ini. Nah, pertanyaan saya, apakah itu juga dilakukan penyesuaian mungkin, oh warga sini cocoknya ke arah sini nih kuliner-nya? Atau ada hal-hal lain yang jadi pertimbangannya itu, saya? Kalau untuk itu, saya lihat sih untuk mantel ini, untuk badan hitam ini ya, semua kalangan cocok. Cuma dari tesnya aja. Dari tesnya, ya mungkin saya agak masukkan lebih sedikit manis. Karena saya cenderung ketika saya ke Palangkaraya, beberapa makan sedikit manis. Seperti itu aja sih. Jadi tingkat pedesannya agak dikurangin ya? Ya, agak dikurangin. Tapi kalau bicara mantaunya berarti, apa sama nggak dengan bakpao? Bakpao sama mantau hampir sama. Perbedaannya ada sedikit beberapa risip yang di sini yang mungkin skret ya? Siap, siap, siap. Jadi aku juga baru tahu loh, Mas Arief loh. Kalau ternyata bakpao sama mantau itu berbeda. Aku pikir hanya dari penyebutannya aja, ternyata itu beda ya? Dari tepungnya juga. Ada beberapa tepungnya yang kita bedakan dengan bakpao. Oke. Tapi yang beda paling signifikan itu kulitnya ya? Ya, kulitnya. Kalau bakpao itu kan putih. Ya. Boleh loh, sambil dicoba loh. Sebenarnya ini awalnya putih, cuma karena digoreng jadi coklat. Sebenarnya hampir sama seperti bakpao. Ini digoreng? Ini digoreng. Jadi nanti penyajiannya digoreng. Nah, jadi teman-teman nanti bisa, apa ya, nanti dari layar kaca kali ya Mas Arief ya bisa kelihatan. Sebenarnya, saya ini lagi meneliti. Oke, baik. Baik diteliti dulu. Kayaknya teksturnya ini, gimana ya? Agak rumit sama. Iya, benar tuh. Jadi dia kalau Mas Arief coba bisa rasakan dengan tangan, kan ini tuh luarnya crunchy ya, karena digorengkan tuh crunchy, tapi dalamnya tuh lembut banget Mas Arief. Wanginya beda kan? Wanginya beda, ya kan? Nah, sekarang kalau kita makan coba. Jadi nggak cuma kopi yang kita hirup. Kalau mantau juga harus dihirup. Benar sekali Mas Arief. Ini boleh saya makan ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Saya soalnya malu-malu dari tadi mau coba ini, Mbak. Jadi sebenarnya dari tadi nanyain mantau tuh karena fokusnya udah ketujuh banget ke mantau ya, Mas Arief ya. Boleh, boleh, boleh. Ini saya makan dulu ya. Iya, 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 silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bisnya nanti dipadukan dengan capi lada hitam. Silahkan. Iya, lembut ya, siap ya. Iya, jadi kita buat digoreng itu crunchy di luar, lembut di dalam. Seperti itu, tapi emang banyak, misalnya kalau bagi teman-teman atau customer yang ingin, apa namanya, dikukus aja nggak apa-apa. Bisa, kan harus digoreng. Tetap bisa? Tetap bisa. Jadi saya agak pelan makannya, saya. Biar bisa menikmati kenikmatannya. Apa itu? Bukan, karena lagi di depan kamera. Jadi harus dihirup ya. Kalau kamera off, baru makannya bar-bar ya, Mas Arief. Ini saya izin coba pakai lagingnya. Silahkan. Mbak Karina silahkan juga. Oh iya, kalau kita udah. Silahkan, Mas Arief. Silahkan, Mas Arief. Coba. Iya. Nah. Ini sama daging ya. Yes. Ini teksturnya lembut. Coba ya, nih. Hmm. Dagingnya itu daging banget. Oh iya, memang. Itu memang. Itu memang daging banget. Jadi kadang kalau saya itu, saya bisa pisahin dulu tuh, Mas. Jadi dagingnya dulu. Nah, tapi ini disclaimer, Mbak. Sorry, saya pakai tangan, Zah. Gak apa-apa. Saya sudah cuci tangan tadi, dan pakai sabun sebelum ini, karena pembahasannya tentang makanan. Dan sama kalau kata orang, kata orang Indonesia, makan gak pake tangan langsung itu apalagi kayak gini, kurang mendang. Dan ini juga sebenarnya sistem makan juga, kita bisa sambil ditocol juga langsung. Sebenarnya bisa sambil ditocol. Saya takutnya dibilang gak sesuai etika. Enggak. Jadi, kalau misalnya makannya nanti di hotel, maksudnya di salah satu restoran kita, baik itu di Tahailon, ataupun di Fiz Cafe Restoran, nanti penyajiannya akan seperti ini. Jadi, boleh silahkan mau diambil dengan menggunakan tiring, bisa, ataupun misalnya langsung aja tuh diambil dari tempat ini kemudian cucol. Itu juga bisa sih, Mas Arief. Menu mantau ini ada sejak kapan, Zah? Apakah 19, 90, berapa? Sebenarnya untuk menu mantau sendiri ini adalah berasal dari Tiongkok. Itu sudah, ya mungkin saya belum leher kali ya. Sudah ada ya, jadi menu mantau ini sudah. Berarti muda juga ya, Zah. Ini disclaimer ya. Disclaimer kalau, ya itu aja nanti ya. Silahkan, Zah. Sorry, Zah. Jadi mantau ini emang sudah dari Tiongkok, sejarahnya. Emang masuk ke Indonesia seperti itu. Kalau tahu saya sejarahnya seperti itu. Cuman kalau untuk, dari kapan ya saya kurang tahu untuk mantau, Zah. Untuk Swiss Bell Danung sendiri? Untuk Swiss Bell Danung sendiri ini sudah dari bulan Januari. Iya. Januari. Tahun ini. Tahun ini. Memang sengaja saya untuk, saya ingin memberikan atau membuat signature untuk Swiss Bell ini. Nah, bicara signature dan untuk Swiss Bell ya, dan sistem restoran itu kan terkadang ada yang memang menu itu adanya cuman periode ini. Iya. Periode sekian. Nah, untuk signature seperti ini, apakah misal 2024 kan mau berakhir? Iya. Misalnya berakhir, apakah ganti menu Sipnya terbaru atau ini tetap ada seperti itu? Ini tetap ada. Oh, tetap ada. Iya, karena Sip Nacer. Jadi, akan terus berjalan dalam arti ini memang adalah spesialnya Danung. Kalau kita kan sebenarnya, kalau untuk per bulan ataupun dua bulan sekali, memang kita suka ada, selalu ada promo yang terbaru ya, Mas Arief. Karena memang FB ini kan dalam arti ya, makanan-minuman industri, makanan-minuman ini kan dinamis ya. Jadi, pasti ada selalu improvisasi, perubahan, di mana kita akan terus mengikuti tren, seperti croissant, kemudian prezels, kemudian, sorry, ini Dennis, ini croissant. Itu kan sebenarnya kita berusaha untuk mengikuti tren yang ada. Karena ini salah satu yang cukup viral kan. Betul. Croissant yang isinya berbagai macam ragam isinya itu. Tapi kalau bicara viral, melihat yang ada di Swiss Bell, kayaknya lebih menarik ini. Iya, memang. Jadi, bisa dibilang kita kalau mengikuti tren yang di luar sana, kan banyak tuh sekarang cafe-cafe yang memunculkan kue-kue, pastry yang bermacam ragam lah, yang memang estetik. Pokoknya cantik-cantik lah dilihat. Tapi kalau dari kita ini, tidak hanya menampilkan yang estetik aja, tapi dari segi kualitas dan rasa itu juga patut di jempol. Pastinya patut dikasih jempol lah. Karena memang kan kita menghadirkan orang-orang, chefnya itu adalah dari luar juga yang sudah berpengalaman. Nah, terlepas dari promo-promo yang terus kita coba sesuaikan dengan tren, si mantau ini akan terus ada sepanjang tahun dan mungkin nanti tahun depan juga kita akan terus hadirkan. Mungkin kalau bisa saya bilang, nggak hilang. Yang ada malah mungkin bisa saja bertambah inovasinya. Siapa tahu mungkin nanti padu padannya bukan ada tambahan lagi. Iya, benar. Tapi Mas Arief gini, mau nambahin, ini kan danung signature ya, tidak hanya mantau, tapi kita pun juga sebenarnya kita punya bebek. Jadi kalau Mas Arief bisa lihat nih, di sebelah kirinya Chef Peter itu adalah bebek danung. Jadi bebek danung ini itu juga salah satu danung signature, jadi yang spesial juga di danung. Dan saya sudah pernah makan itu. Gimana, 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 gimana. Kalau patah teks harus tuh begini. Oh gitu ya. Dan saya hari ini masih beruntung. Oke. Karena dipertemukan dengan tangannya yang bisa membuat kenikmatan itu. Benar, benar. Karena saya akuin bebek danung itu gimana ya rasanya. Jadi lupa ini. Aduh, jadi mau coba lagi. Mungkin harus coba lagi. Bercanda. Ini Chef, ini minta dibukain. Mungkin bisa dijelaskan nih Chef, karena ini kan buat masyarakat, untuk bebek danung ini karakteristiknya seperti apa sih dan kenapa jadi orang itu layak mencoba untuk lunar signaturenya bebek danung ini. Baik Mas Arief. Untuk bebek sendiri ya, ini saya buat emang racikan saya sendiri. Jadi dengan riset saya, dengan saya mencoba berkali-kali, kemudian saya menganalisa, kemudian saya memberi tes ke orang-orang, apakah ini cocok, apakah ini enak, apakah ini bisa dijadikan signature. Akhirnya, mereka memberi saya masukan dan saya bikin jadi dia signature. Kalau karakteristiknya itu, apakah mungkin lembut, crunchy atau bagaimana? Dia lebih crunchy di luar, lembut di dalam ketika dimasak, dengan adanya saya tambahkan rempah-rempahnya itu ya kan. Serundengnya itu. Dan metode memasaknya juga saya bedakan. Banyak yang metode memasakannya diungkep, di presto. Tapi ini saya buat berbeda, metode memasaknya. Saya menggunakan minyaknya bebek itu sendiri. Dan ini pokoknya, cara membuatnya itu beda lah dari orang-orang. Beda. Jadi nggak perlu dibayangkan. Bayangkan bebeknya saja. Bebeknya sudah jadi. Saya ini lagi membayangkan bebeknya ini. Bebeknya ya. Bukan si ini-nya ya. Nah, tapi pertanyaan saya, ini kan misal kita lagi nginap nih. Terus pengen makan itu tengah malam. Itu apa bisa atau ada jam-jam tertentu nih saya? Untuk bebek signature ini kita juga jual per ala kart. Jadi ada ala kartnya. Bisa dipesan 24 jam. Tapi nggak full sih ya. Kalau ini kan yang kita hadirkan. Satu ekor. Ini satu ekor nih. Kalau yang kita hadirkan pada saat misalnya 24 jam. Itu hanya bagian-bagian tertentu ya. Plus si nasinya. Berarti kalau mau pesan yang full itu, sistemnya pesan dulu ya. By order ya. Betul. Minimal itu berapa jam sebelum mungkin. Atau kapa berapa lama. Sebenarnya kita sudah ready. Kalau untuk itu kita sudah ready. Ketika ada yang membeli hari ini pun juga, kami sudah siap. Tinggal pilih aja sih Mas Arief. Mau yang bentuknya frozen. Atau yang sudah digoreng. Sudah digoreng. Nah, kalau bicara signaturnya ini kan ada dua tadi. Iya. Nah, cuman ini pertanyaan orang-orang. Mungkin signaturnya ini apakah bisa ditemukan juga di Swiss Bell Hotel lainnya? Atau memang hanya ada di Swiss Bell Danung Palangkaraya? Mungkin boleh aku kali ya jawabnya. Jadi memang promo ini yang dalam arti mantau kemudian bebek itu memang hanya khusus spesial ada di Swiss Bell Hotel Danung Palangkaraya. Jadi memang kan Swiss Bell Hotel Internasional itu banyak ya unit propertinya ya Mas Arief ya. Jadi kita gak cuma ada di Kota Palangkaraya tapi kita ada di beberapa kota yang lainnya. Bahkan di Kalimantan sendiri pun di masing-masing kota besarnya pun juga ada. Nah, yang sebenarnya beberapa bulan terakhir ini memang kita menghadirkan menu-menu promo yang kita selaraskan semuanya. Dalam arti seluruh Swiss Bell Hotel Internasional Property itu menyajikan hal yang sama. Tapi khusus untuk mantau dan juga bebek itu hanya ada di Swiss Bell Hotel Danung Palangkaraya. Nah, yang sama itu adalah salah satunya minumannya ini, Normandy. Jadi ini adalah minumannya dari Perancis. Oh ini dari Perancis? Benar. Jauh berarti perjalanan ya? Iya, jauh. Ini gak liat nih, dia udah keringetan nih. Paspornya mana ya? Pasti dicap dulu ya. Jadi minuman Normandy ini selama bulan Oktober ini ya Chef ya? Iya, September-Oktober ini. September-Oktober ini kita itu sudah berjalan dengan FB promo kita adalah Citarasa Khas Perancis dan juga Normandy. Normandy ini adalah salah satu negara kecil di dekat Perancis. Jadi memang dia nyatu sama Perancis. Itulah kenapa kita bisa bilang bahwa Oktober ini adalah bulannya bulan makanan Perancis di Swiss Bell Hotel Internasional. Jadi kenapa kita menghadirkan menu makanan Perancis karena namanya makanan itu, namanya industri makanan minuman kan lebar ya? Maksudnya gak cuma adanya makanan khas lokal aja, tapi kita juga coba untuk menghadirkan makanan-makanan internasional di kota Palangkaraya. Jadi warga kota Palangkaraya ini gak harus ke Perancis. Gak harus ke... kan disini juga gak ada... Soalnya saya juga terbatas waktu. Iya bener, sama. Karena kan kalau ke Perancis mesti ngurus cuti, ngurus ke bank, ke bank ini kan ngurus keuangan. Cukup apa enggak kan? Itu mau usah, semuanya langsung aja cobain disini di Swiss Bell Hotel Internasional. Ini karakternya seperti apa sih? Boleh, silahkan. Oh boleh saya coba ya? Boleh dong. Wah pintar banget nih Mas Arief pasuknya nih. Jadi kayak biar orang itu lihat, oh ini jangan-jangan cuma properti. Oh enggak dong, ini bisa diminum loh. Oke berarti kita buktikan ya? Boleh, silahkan. Ijin set ya? Silahkan. Jadi ini adalah beberapa minuman kita Mas Arief. Ini Normandy. Kalau yang sana itu apa? Ini berry lychee. Iya. Berry lychee ini hanya ada di Swiss Bell Hotel Internasional. Hanya ada di sini? Iya, signature-nya kita juga. Kalau itu boleh dijelaskan sana? Kenapa jadi signature-nya? Ini sebenarnya signature tapi hanya untuk di bulan September dan Oktober ini aja. Jadi lebih ke promo sih sebenarnya. Kita mengenalkan minuman baru aja sih Mas Arief seperti itu. Cuma perpaduan antara lechee dan strawberry tambah juga dengan soda. Berarti nanti misalnya sudah masuk November itu udah beda menu lagi ya? Betul, beda menu lagi. Tapi kita sambil melihat marketnya juga sih Mas Arief. Bisa kayak gini. Ada yang tau-taunya balik. Pengen nih Mas. Aku pengen dong minuman yang kemarin. Bisa. Masih bisa. Tapi yang kita display. Jadi kan kita ada buku menu tuh Mas Arief. Di buku menu itu dia tidak akan ter-display lagi. Kita akan display lagi dengan menu-menu kita yang baru. Tapi kalau misalnya dia masih ingat nih. Mbak aku kangen deh sama beri lechee gitu kan. Misalnya dengan teman-teman di Tahai launch gitu kan. Mbak aku kangen deh kayaknya sama beri lechee. Boleh kita masih bisa. Masih bisa sajikan. Masih bisa sajikan. Betul. Nanti November, Desember. Berarti kalau ini kodenya bilang minuman Perancis. Minuman Perancis Normandy. Karena kita ada beberapa tuh Mas. Untuk pilihan menu minumannya dari Perancis itu ada beberapa. Salah satunya adalah ini. Oh ini sistemnya diaduk ya? Iya diaduk dulu Mas. Boleh Mas. Soalnya dari Tahai launch. Takut ya Mas. Ini palsu apa asli gitu kan. Malu Mbak dilihatin orang. Oh iya iya iya. Iya bener. Jadi kita memang kita lagi di Tahai launch ya Mas Arief ya. Ini mungkin boleh sambil dijelasin Mbak. Iya. Ada berapa spot sih. Untuk bisa pelanggan itu menikmati kuliner di Swiss Bell. Di Swiss Bell. Oke jadi di Swiss Bell Hotel Danung Palangka Raya sendiri. Untuk makan dan minum kita punya dua tempat. Jadi dua restoran. Yang salah satunya adalah Tahai launch ini. Tahai launch ini memang lebih ke arah kita duduk santai. Ngopi, teh, terus menikmati minuman. Nge-chill. Nge-chill. Bisa pesen-pesen makanan yang simple-simple. Kayak cake kita. Kemudian ini kita juga ada cookies. Jadi boleh diambil, dibuka, dibayar ya. Oh tidak. Jangan lupa. Jangan lupa ya. Poinnya dibayar ya. Poinnya dibayar ya kan. Jadi itu memang kalau mau santai sambil ngobrol silahkan di Tahai launch. Kalau mau misalnya makan yang besar dalam arti makan ala kart. Bebek itu tadi. Kemudian makanan-makanan yang lainnya itu ada di Swiss Cafe Restoran. Yang mana itu kan terkenal banget dengan konsep viewnya kolam renangnya kan. Soalnya mungkin agak sungkan. Makan bebek mau yang lahap kan di sini kan. Tentang aja Mas Arief. Jadi kita itu sekarang gini. Kan orang itu kan banyaknya konsepnya kan. Ah kalau makan di hotel mahal ah gitu ya kan. Hotel berbintang pasti harganya mahal. Salah. Kita pengen apa ya. Kita pengen menormalisasikan bahwa makan di hotel itu tidak selalu mahal. Jadi harga-harga yang kita hadirkan itu juga murah di kantong. Jadi memang bisa dibilang cukup-cukup kompetitif lah dengan kafe-kafe yang di luar sana ya kan. Berarti pesannya itu Mbak ya. Kokoknya jangan dulu cap mahal ya. Sekarang kan sudah perkembangan kemajuan teknologi informasi. Jadi kalau mau cari tahu silahkan tanya. Silahkan menikah dulu Instagramnya, akun-akunnya dari SwissBel. Bener. Jadi kita pun juga bisa reservasi silahkan. Boleh nanya juga di WA kita kan. Ini kalau ini harganya berapa ya. Bahkan kayak misalnya kayak pastry kita nih. Bakery kita ya. Buat tanya Mas Arief. Berapa harganya? Berapa kira-kira? Sebentar sebelum kesitu. Zoom dulu kesini Mas. Oh oke oke siap. Biar. Oh iya. Jadi saya pengen buktikan. Boleh. 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 Berasa di Perancis tidak? Iya. Bisa langsung bahasa Perancis nih. Ih. Ih. Ini emang bikin kita ingat sama Perancis. Iya. Kalau nggak salah itu saya pernah minum ini nih. Ya dimana gitu. Dimana gitu ya kan. Gimana langsung pengen bisa bonzo. Memang suasananya itu kayak winter-winter gimana. Iya pas banget kan lagi hujan ya kan. Jadinya kayak semriving. Iya. Gimana rasanya Mas Arief? Saya kan bukan ahli kuliner juga ya. Iya. Tapi yang pasti segar. Oke. Dan kalau buat ngongkrong. Ngobrol. Emang pas ya. Pas ya kan. Jadi segarnya asemnya dapat ya kan. Pokoknya minuman Perancis. Walaupun udah seasonnya lewat. Pesan aja masih bisa. Boleh. Boleh. Normandy namanya. Normandy. Jadi nyebutnya masih enak ya. Iya. Normandy. Nggak kayak ihlih. Maksud saya. Itu agak susah. Itu kemarin makanya saya nggak jadi. Oh karena kesusahan ngomong itu. Susah. Jadi patah visa nya ya. Nah kalau ini saya. Ini mas. Ini tuh. Kopi. Jadi memang. Oh berarti di Swiss Bell juga ada kopi. Ada. Jadi memang kita ada kopi. Dan memang barista kita pun juga barista yang udah berpengalaman banget. Berarti Swiss Bell ini juga sebenarnya. Bisa ya jadi opsi tempat nongkrong anak muda. Beleh banget. Karena kan mungkin kesannya selama ini kalau bagi anak muda ya. Iya. Wah. Kalau Swiss Bell mungkin ya itu tadi. Mahal. Mahal ya. Padahal cari tahu dulu. Bisa disesuaikan dan jadi opsi untuk kita bawa keluarga, bawa teman. Iya. Untuk menghabisin waktu di sini ya. Benar. Benar. Bahkan cuma pengen makan mantau aja gitu ya kan. Kalau kalian panen makan mantau ataupun cuma ngopi dengan beragam cake ini juga. Itu juga silahkan gitu. Nah balik lagi ke cake. Ah. Berapa harganya kira-kira Mas Arief? Kalau saya ya ngelihatnya ini satu-satuannya aja. Kalau saya yang umumnya mungkin bisa bilang awalnya, wah mungkin ini di range 60 ribu, 70 ribu atau up kayak gitu. Iya. Karena bicaranya Swiss Bell ya di restoran. Iya. Itu benar gak sih? Salah. Jadi varian bakery kita ini, yang tiga ini, itu cuma ada di range harga 25 ribu. 25 ribu? 25 ribu. Iya 25-35 ribu. Itu udah termasuk cake sudah? Sudah. Dan plusnya adalah kalau untuk slice cake ada di varian harga sekitar 45-50 ribu. Nah itu di luar dari discount Mas Arief. Jadi di jam 6 sore sampai ya lewat jam 9 sampai jam 10 ya. Jam 9. Itu ada discount 50%. Jadi ini semua, ini kayak Dennis, pokoknya kue-kue hari itu semua akan discount 50%. Yang tadi 25-35 akan di cut jadi 50%. Jadi ya range-nya harganya sekitar 12.500 lah. 12.500 itu sampai kisaran. Kalau dengan harga yang segitu berarti dengan yang di luar. Iya kan? Kok bisa lebih murah? Iya kan? Jadi memang? Karena saya termasuk hobi nih. Iya, 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 iya. Kruasang ya? Iya. Saya takut nyebutnya. Oh iya, takut salah. Saya soalnya sering pesan, mbak yang ini. Iya, iya, iya. Yang ini aja tapi gak tau napa usulnya apa. Jangan image lah. Soalnya pas beli sama istri biasanya. Istri yang ngomong? Enggak. Dikode, salah. Pokoknya taunya enak aja ya. Karena di luar aja pasarannya itu ya. Minim-minim di angka 18. Oh. Itu yang plan. Iya. Yang setahu saya. Kalau di apalagi yang sudah pakai varian segala macam itu pasti 20-30 up itu. Iya, iya. Kalau bicara Swissbar saya pikir tadi sudah 50-50 atas. Ternyata bisa harga segitu. Dan bahkan ada diskonnya di harga yang lebih murah seperti itu. Iya, bener. Kan di jam-jam 6-9 itu kan biasanya jam-jam nongkrong anak-anak muda ya kan. Muda-mudi kota Palangkaranya kan seneng banget jam-jam nongkrongnya jam segitu. Kenapa enggak coba nongkrongnya di tempat yang berbeda gitu ya kan. Bisa di sini ataupun di pinggir kolam juga boleh. Dengan apa ya? Dengan kopi ini aja. Ini kayak gini kan maksudnya kemasannya juga udah kemasan anak muda banget kan. Kalau yang udah-udah kan konsepnya kopi di hotel itu kan pakai cangkir. Yang apa ya? Yang tua banget lah. Yang oldies banget kan Mas. Yang konvensional, tradisional. Enggak genzi banget. Enggak genzi banget. Enggak bilenial banget kan sekarang. Kalau enggak genzi ya? Kalau aku kayaknya baby boomer kan. Kalau aku baby boomer gimana si Chef Peter ya? Ya lebih ke genzi. Oh iya. Chef ini kan jadi genzi. Dia bukannya zaman penjajah ya. Nah berarti ini mbak, kalau ini bicara kopi ya? Iya. Katakanlah kopi sekalipun, apakah tetap di bawah kontrol Chef Peter atau gimana ini? Silahkan Chef. Kalau untuk kopi sendiri ada di bawah F&B Service ya. Ah. Jadi disitu ada nanti ada yang mengatur, ada bartendernya sendiri yang mengolah, yang menciptakan minuman tersebut. Seperti itu. Tapi bicara kuliner-kuliner di sini ya ternyata semua ada. Ya ada. Mau kuliner buat ringan, santai, nongkrong atau makan serius nih. Serius dalam artian ngomongin nikah kah? Boleh. Boleh. Di sini. Semua ada. Iya. Jadi permasalah, bukan permasalahan sih. Mungkin yang saya lihat itu missnya berarti kekurang tahuan sebagian orang ya. Ya bener. Bahwa ternyata di sebuah restoran itu enak buat nongkrong. Bener. Bener. Enak banget mas buat nongkrong. Yang ya walaupun memang kan kita pun juga terkenalnya adalah dengan kamarnya kan mas sebenarnya. Kamarnya kita kan juga bisa dibilang itu estetik ya dari segi view-nya ya kan. Selain kamar satu lagi. Apa tuh? Kolam renang. Bener. Kolam renangnya itu adalah salah satu nilai jualnya kita juga ya kan. Jadi memang itu spot terbaik di Swiss Bell. Foto-foto semua orang suka di situ ya kan. Makan juga kalau misalnya lagi breakfast pagi-pagi, sarapan pagi-pagi pengennya yang di pinggir kolam renang ya kan. Jadi memang itu yang terbaik. Tapi di luar itu semua kita pun juga bisa jadi tempat nongkrong buat makanan yang ya variatif lah bisa dibilang ya kan. Bahkan di setiap hari Sabtu ya Chef ya. Itu kita juga menghadirkan weekend feast. Jadi weekend feast itu adalah makan barbecue sepuasnya. Itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Weekend feast. Jadi cuma hari Sabtu? Saya tadi mikirnya ikan mbak. Oh iya. Fish ya. Maaf ya. Ya gak apa-apa sih. Makannya itu. Kalau saya keluar negeri. Iya bener. Fish aja gak di approve. Approve itu semua ya. Kalau duit mah udah aman aja ya. Amin mbak. Nah itu jadi memang setiap hari Sabtu itu kita menghadirkan makan barbecue sepuasnya 4 jam dengan harga cuma 175 ribu aja mas Harim. Jadi bener-bener dari Senin sampai Jumat kita geber terserah mau pesen makan apa aja. Mulai dari yang cuma bisa cake pun boleh. Kemudian yang cemil-cemil yang kecil-kecil. Kopi juga silahkan. Tapi hari Sabtu pun kita juga hadirkan makanan-makanan yang bisa makan sepuasnya bersama dengan keluarga. Ditambah bisa berenang gratis juga. Itu berenang gratis. Berenang gratis. Berenang gratis. Include. Berarti kalau mau semua itu ya biar update tinggal ikutin di sosmednya Swiss Bell ya. Iya bener. Itu sosmednya Swiss Bell update gak sih? Update banget. Kadang itu kan memat nih ada tempat-tempat tertentu yang lihat nih sosmed kita padahal kadang informasinya kurang update. Kalau Swiss Bell gimana? Kalau Swiss Bell update banget bahkan. Ditekankan dulu Swiss Bell Danung Palangkaraya. Swiss Bell Hotel Danung Palangkaraya itu update banget. Bahkan kita apa ya bisa dibilang hampir tiap hari itu pasti ada posting informasi yang terbaru. Ya bener. Yang biasanya muka Mbak Karina muncul terus ya? Karena memang saya Danung Min. Oh iya. Jadi saya adalah adminnya ya. Daniminnya ini. Jadi memang kita update banget buat untuk bisa apa ya memberikan informasi terbaru. Saya tahu kayak kemarin saya baru aja posting tentang candlelight dinner. Jadi kita punya romantic dinner juga di pinggir kolam renang. Itu tadi si kolam renang itu memang best spot banget. Soalnya kolam renang itu kadang bawa permasalahan bagi saya ke rumah. Kenapa itu? Karena kalau pas caminep dari sini sama anak-anak. Biasanya pasti mandi ke kolam renang. Setelah balik ke rumah beberapa hari setelahnya. Itu pasti bilang saya. Ayah kapan kita kesempatan? Kan gak bisa tiap hari ya. Jadi itu. Tapi dipikir punya sendiri ya kan. Jadi kadang memunculkan problem baru. Iya sih. Tapi di keluarga saya. Oh iya bener. Belum cukup di keluarga yang lain. Nah kalau tadi kan kita udah bahas makanan ringannya ya. Terus buat nongkrong, makanan kerasnya. Nah ini juga ada. Kalian lukis. Buat lebaran, buat hari-hari besar atau buat camilan ini gimana ini? Jadi ini memang adalah bisa dibilang. Balikin lagi ya. Ini berawal dari pada saat kita tahun lalu natal ya chef ya. Jadi memang biasanya kita menghadirkan hampers itu adalah cake. Jadi cake, whole cake itu kita hadirkan sebagai hampers. Tapi memang kita kan berusaha untuk mengikuti tren yang ada ya Mas Arief ya. Yang mana kan semakin kesini tren yang ada itu adalah memberikan cookies dalam bentuk mini kan. Dengan packaging-packaging yang lucu. Nah ternyata animonya lumayan cukup tinggi tuh Mas Arief. Ketika kita menghadirkan si cookies ini. Sampai akhirnya kita pun terus selalu standby display. Produksi cookies ya. Produksi terus setiap hari. Dan bisa dipesan. Dipesan setiap hari bahkan dibeli langsung di cake shopnya kita juga bisa. Nah ini adalah beberapa variannya. Variannya kita kalau mau disebutin variannya macam-macam ya Chef ya. Banyak ya. Banyak sekali. Kalau beberapa diantaranya yang famous lah. Yang paling dicari biasanya. Yang famous kita ada yang pandan ini. Sama yang kacang Mas. Oh yang kacang. Kacang. Oh ini kacang. Kacang itu Mas. Peanut butter. Peanut butter. Kalau ini brand ya. Itu brand ya. Kalau ini butter cookies. Iya. Kalau ini club on cookies. Boleh loh kalau mau dibuka ya. Boleh dibuka. Nih. Cobain Mas Arief. Oh boleh nih. Boleh dong. Saya kira kasih juga. Nggak ini. Memang ini spesial buat Mas Arief. Ijin ya Chef. Silahkan Mas Arief. Karena bisa sebagai memberikan review buat teman-teman. Tolong. Sahabat kalteng ya. Kawal. Kawal antara. Kawal antara. Kawal antara. Jadi buat Kawal antara. Kalau mau makan kelepon kekinian. Nggak asik. Datang ke suspen. Asik. Gitu. Nah disini juga memang. Yang namanya hotel. Tidak hanya memberikan. Apa ya. Display cantik. Tapi kualitas juga Mas Arief. Gimana gimana. Sorry. Terlalu enak ya. Bikin nggak fokus. Oh iya. Karena terlalu enak. Oke jadi memang. Ini racikan siapa ini. Ini racikan Chef Pastri kita ya. Jadi kita memang. Banyak ya Chef disini ya. Wah. Hebat gitu. Dan Chef Pastri kita udah banyak. Udah punya pengalaman kemana-mana juga ya. Chef Peter ya. Jadi memang udah. Udah terkenal lah. Untuk. Untuk pengalamannya. Nah. Kalau untuk kualitas. Kita memang menjaga kualitas. Bisa dilihat. Dan Mas Arief. Ini adalah. Waktu. Menunjukkan tentang. Kapan itu dibuat. Dan. Best use nya. Dalam arti. Best makannya itu kapan. Jadi memang. Kalau di tempat lain. Kan kita nggak tahu nih. Expire date nya kapan. Dimasaknya kapan. Dibuatnya kapan. Kita nggak tahu kan. Kalau di kita. Kita tidak hanya menghadirkan rasa yang enak. Tidak menghadirkan. Tidak hanya menghadirkan. Yang estetik aja bentuknya. Tapi kita juga kualitas. Kita pasti menjaga kualitas. Dengan. Menunjukkan expired date. Kapan dimasaknya. Kapan dibuatnya. Kemudian. Terbaiknya itu digunakan sebelum. Ini berarti sekaligus. Komitmen susbel ya. Sebagai bagian dari. Perlindungan konsumen. Betul. Tuh didengar itu. Gitu. Jadi. Memang. Kita berusaha. Oh dilindungi nya juga ada ya. Ada. Jadi memang. Yang bersifat packaging. Itu pasti akan selalu kita berikan label. Untuk. Best use nya kapan. Gitu. Nah kalau ini kan memang. Botol. Kopi kita. Ngopi Kui. Yang bisa dipesan juga. Oh kalau disini itu. Ngopi Kui. Kita berani adalah Ngopi Kui. Itu. Memang Swiss Bell semua. Atau. Danu. Danu saja. Soalnya perlu saya tegas itu. Oke. Jangan keliru. Jangan keliru ya. Benar-benar sih mas Arief. Soalnya takutnya. Yang habis dari sini. Terus ke Swiss Bell lain. Nyari Ngopi Kui. Di mana nih. Atau nyari mantau. Tenggak ada. Iya. Jadi ini balik lagi mas Arief. Boleh silahkan. Bisa dipesan tiap hari. Ataupun misalnya nanti. Bentar lagi kan. Udah mau Christmas. Mungkin teman-teman yang merayakan. Ataupun tahun depan. Natal. Maksudnya Christmas itu Natal. Takutnya banyak yang gak paham. Iya. Natal maksudnya. Jadi bisa. Untuk bisa. Apa namanya. Pesan. Ataupun nanti. Untuk. Lebaran. Juga bisa. 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 Berarti. Untuk hari-hari lain. Juga bisa. Juga bisa. Buat nikahan. Boleh. Sayang saya sudah. Sudah nikah. Gak mau yang kedua. Oh iya bagus. Untuk oleh-oleh juga bisa. Boleh. Oh iya. Saya. Iya bisa. Tapi jangan lupa bayar ya. Bayar. Balik lagi ya kan. Mantau semua. Boleh dipesan. Yang penting adalah. Satu. Bayar. Tapi tidak nih. Tidak bikin kantong jebol. Betul. Karena memang harganya. Ini. Saya lupa tadi saya. Untuk mantau ini. Kalau misalnya untuk. Oleh-oleh. Itu sistemnya. Baiknya gimana. Sistem pesannya. Terus. Misalnya nih. Sebelum mau terbang. Sistem. Mau pesannya. Seperti apa. Mekanismenya. Biar. Orang tahu. Oke. Kalau untuk sistem. Pengorderannya. Bisa H-1. Atau juga bisa. Dadakan juga bisa. Misalnya. Berangkat hari ini. Mau dibawa keluar kota. Mampir. Kami sudah ready. Kami sudah siap. Tapi kalau. Misalnya mau bayar reservasi dulu. Atau bayar order dulu. Itu lebih bagus. Jadi ketika datang. Sudah tinggal di. Berikan saja. Dan juga. Tentunya. Bayar. Iya. Dan buat. Best name. Ini kan. Kalau misalnya frozen. Ya. Atau yang buat. Cara. Penyajian paling. Enaknya gimana ini. Dimasak paling. Recommended nya lah. Oh iya. Satu lagi mas. Saya lupa. Untuk saya menjelaskan. Ketika ini mau dibawa. Oleh-oleh jarum. Agak jauh ya. Itu di infokan ke kami. Jadi kami bisa. Benar-benar nge-packagingnya dengan benar. Jadi. Bilang aja. Tujuan kami mau kesini. Kami mau bawa keluar kota. Obatnya harus. Kita sudah memikirkan kan. Naik pesawat. Oh jauh nih. Packaging kita. Kita benarkan lagi. Kemudian. Kalau untuk. Tadi apa mas. Mas Harip. Untuk penyajiannya. Prozen. Kita bisa simpan di freezer. Itu selama kurang lebih satu bulan. Untuk di chiller. Kita bisa simpan. Kurang lebih selama tiga hari. Kalau. Saat mau dimasak. Dipukus atau digoreng. Ya. Sarannya mungkin. Istilahnya. Apakah di. Minyaknya berapa lama. Atau. Oke. Kalau untuk mau digoreng. Itu. Kita tunggu. Sil dulu. Tunggu towing dulu. Buat kita goreng. Dengan. Api yang kecil. Towing itu. Istilahnya. Apa namanya. Sistem. Apa ya. Ini. Ini. Apa namanya. Pendinginan dulu. Pendinginan. Dari Prozen. Melelehkan. Kalau kita bahasanya. Soalnya gini. Kalau yang awam kan. Seperti saya. Kalau yang nonton. Kayak Lord Adi. Baik. Jadi melelehkan gitu. Esnya. Yang ada di roti ini. Hingga jadi chill. Kemudian kita goreng. Menggunakan api yang kecil. Tapi panas. Jadi. Biar. Apa namanya. Dalamnya tak hangat. Oke. Dan kita ini packaging dagingnya. Kita vakum. Jadi bener-bener. Kita seal. Kita vakum kuat. Kita frozen kan. Jadi bener-bener semuanya frozen. Jadi aman. Jadi tanpa pengawet. Ya. Itu dia. Yang utama adalah juga. Tanpa pengawet. Jadi memang ini bener-bener fresh. Itulah kenapa tadi. Sesuai dengan Chef Peter sampaikan. Terbaiknya itu adalah. Di frozen itu. Satu bulan. Satu bulan. Untuk di pendingin biasa. Di refrigerator. Kulkas biasa itu di tiga hari. Karena kita tanpa pemutih. Tanpa pengawet. Tapi the bestnya lagi. Dari sekarang. Ya. Saya bisa disini. Bener. Jadi kalau the bestnya lagi. Datang aja langsung kesini. Makan disini langsung. Jangan lupa. Jangan lupa. Bayang. Nah. Mungkin untuk closing nih. Closing statement. Oke. Aduh. Jadi gak usah kebanyakan. Biar giliran pelanggan atau masyarakat aja yang datang disini. Betul. Cucipin langsung. Betul. Setuju. Mungkin dari Mbak Karina atau Seth. Mungkin ke pelanggan Swiss Bell. Atau masyarakat yang belum pernah ke Swiss Bell bahkan. Apa nih. Yang mau. Chef Peter dulu. Chef Peter dulu. Chef Peter dulu. Jangan takut kesini. Iya. Kalau bener tadi kata. Cuma menegaskan aja kata Karin. Jadi jangan. Jangan melihat hotel itu adalah mahal ya. Iya. Tapi datanglah ke hotel dan nikmati apa yang kami hidangkan untuk kalian semua. Yes. Betul. Udah. Dari Mbak Karina. Oh dari saya. Jadi untuk. Aku yakin nih temen-temen kawal. Kawal antara. Kawal antara itu pasti umurnya beragam ya. Beragam. Beragam banget dari yang muda sampai yang. Dari Balita. Oh banyak ya. Itu ada. Udah bisa nonton ya. Anak saya. Saya paksa. Oh iya bagus. Biar ininya view nya tinggi ya. Iya. Jadi saya yakin temen-temen yang sebagai kawal kalteng ini juga varian umurnya juga. Rentak umurnya juga variatif ya. Dan yang mana semua itu. Semua itu ada di Swiss Bell Hotel Danung Palangka Raya. Jadi mau nginap bisa. Mau cuman sekedar berenang. Yang hanya berenang tanpa harus menginap itu juga boleh. Nanti silahkan boleh langsung menuju ke DM nya Instagram untuk tanya-tanya. Atau yang hanya pengen cuman makan duduk. Pengen cobain cake pastry nya kita yang harganya itu kalau udah diskon gak nyampe 15 ribu. Dengan minum kopi yang simple banget ke ke muda yang ngopi kui. Yang anak muda ini juga silahkan banget. Jadi memang di hotel itu gak semuanya mahal. Bukan gak semuanya mahal. Tidak harus mahal. Yang ramah di kantong pun kita juga semuanya ada di Swiss Bell Hotel Danung Palangka Raya. Berarti kesimpulannya segera datang ke sini. Cobain semuanya. Dan jangan lupa. Bayar. Dan jangan lupa. Bayar. Tapi tenang. Bayarnya sekali lagi gak bikin kantong ke bawah. Yes. Betul. Jadi pesan saya kalau lagi pusing terus gak bisa keluar kota liburan solusinya satu. Swiss Bell Danung Palangka Raya. Betul. Staycation di sini. Kami tunggu ke datang. Bukan kami. Oh iya. Mereka tunggu ke datangannya. Yes. Oke mungkin sekian dulu. Terimakasih banyak ya. Terimakasih masyari. Oke kawalangkara. Thank you. Itu tadi bincang-bincang kita seputar kuliner di Swiss Bell. Bagi kalian yang penasaran. Ataupun yang pengen nyoba sensasi kuliner-kuliner yang tidak ada di luar sana. Tapi ada di Palangka Raya. Yuk buruan datang ke Swiss Bell Danung Palangka Raya. Sekian dan terimakasih. Bye bye. Tuh iye Surah Barah Antara Kalteng.